Dua anggota DPRD Kota Mojokerto yang diperiksa, yakni Hoyro Yaroh, anggota fraksi Partai Kebangitan Bangsa, dan Soni Basukir Harjo, anggota fraksi Partai Golkar. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka wali kota Mojokerto, Mas Ut Yunus. Usai diperiksa lima jam, Hoyro Yaroh memilih diam dan meninggalkan gedung KPK meski awak media mengkonfirmasinya. Sementara itu, Kepala Birohumas KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik masih memerlukan keterangan saksi untuk melengkapi berkas dugaan korupsi yang melibatkan unsur eksekutif dan legislatif di kota Mojokerto. Penetapan status hukum itu merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, Vivit Febrianto, serta tiga orang pimpinan DPRD Kota Mojokerto, yakni Purnomo, Abdullah Fanani, dan Umar Faruq. Meski menyandang status tersangka, KPK belum menahan wali kota Mojokerto yang sudah menjalani pemeriksaan hingga empat kali.